oke teman-teman balik lagi di channel youtube anak agung di wrsana ini kita ada monitor yang rusaknya dia bergedip-gedip tidak bisa menyala nah gimana cara perbaikinnya mungkin pertama kita harus bongkar dulu untuk mengetahui apa sih di dalamnya dan mungkin bagaimana sih keadaan di dalamnya untuk bisa tahu dan juga bisa menentukan langkah selanjutnya Oke kita akan buka dulu monitornya oh ya dan ini adalah perkembangan dari proyek longboard elektrik yang menggunakan 3d print jadi kita sudah selesai memasang di bagian belakang dan juga bagian depannya serta untuk rumah kontrolernya kita juga sudah selesai print yang nantinya kita akan rakit lagi oke untuk membuka casingnya kita harus menggunakan peralatan yang berbahan plastik juga biar tidak merusak casing oh udah kayak rusak telat kayak tak rekam bisa udah aman banget teman-teman ada yang suara pecah kan oh ya itu masih ada covernya teman-temannya dan itu harus dibuka dulu ini biasanya kalau kedip-kedip kayak tadi itu ada kapasitor atau elko yang kembung sehingga tegangannya tidak stabil dan dia nyala sebentar terus drop tegangan mati lagi terus restart seperti itu kita akan coba bongkar dan pastikan apakah bener kapasitornya kembung nah kalau sudah dibongkar seperti ini itu baut-bautnya harus kita copotin juga karena komponennya seperti yang saya katakan tadi elko itu ada di bagian bawahnya ini dia posisinya kebalik jadi kita copot coba dulu bautnya kita lihat bagian atasnya masih VGA ya jadi mainboardnya kecil banget teman-teman yang ini ya ini power supply nya beserta blok inverter untuk backlightnya jadi backlightnya masih menggunakan eh ini bukan LED ya bukan LED ini udah oke sudah lalu kita balik jadi teman-teman lihat disini ada tiga elko yang tegangannya berapa nih Noh nggak kelihatan ya 325 volt berapa mikro 680 jadi apakah kita harus ganti itu ya harus karena dia sudah kembung ibarat baterai itu baterai nya sudah soa di charge bisa tapi mungkin gampang nge-dropnya kayak gitu ya jadi kapasitor ini atau elko ini kita akan ganti seandainya tidak punya 680 mikro 25 volt bisa diganti di atasnya seperti misalkan mungkin 1000 mikro 35 volt itu bisa tapi kalau ada yang sesuai itu ya diganti yang sesuai aja nah nah teman-teman ini perbandingan ya elko yang rusak dengan elko yang bagus kalau teman-teman lihat yang bagus itu kepalanya datar seperti ini ya Nah ini datar dia dan kalau yang rusak ini yang rusak kita lihat yang rusak itu kepalanya lebih cembung ya ini dilihat dari garisnya agak naik gitu itu artinya elko elko nya rusak ini sudah mau meledak gitulah istilah mungkin teman-teman ada yang melihat sampai elko nya meledak itu dia ini cikal bekalnya dan ini yang masih datar nah ini dia datar ya kayak gitu dan dodok sekarang sedang yang mencopot elko yang rusak ini elko rusak dari perangkat lain bukan monitornya tuh sudah ketiga enak cepat kali nah ini dia nah ini dia elko nya dia lebih ramping ya ini dia kembungnya lebih keras teman-temannya nah ini dia jadi kalau ketemu monitor TV yang lagi menyala mati sendirinya nyala lagi mati sendirinya coba aja lihat di bagian power supply nya ada nggak kapasitor yang kayak baterai seperti ini dia sehingga kepalanya kembung atau nggak datar gitu ya jadi tinggal diganti aja semoga bisa beres langsung masalahnya nyari apa ya sedotan sedotan ini ya 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 Pak ya Pak nih Pak oke kita akan tunggu sang-sang ini solder apa enak lu ujungnya besar dan kuat no soldermu nih saking bagusnya soldermu sampai kena kabel ini ya semua kena what sama elko yang lain kan kayak ganti yang bodinya lebih besar ini kita yang 680 kita ganti ke yang 1000 teman-teman ya jadi 680 mikro aslinya karena kita nggak punya yang 680 kita ganti yang 1000 ini lebih satu oke mau solder loh oke susah kali ya habis-habis dimanya satu bulan dua gulung 5 habis jangan sampai kebalik polaritasnya ada garis di elko itu negatif langsung dah kayak ngelihat ya udah udah lagi meledak kayak di video sebelumnya tapi tadi nggak sampai nyala layarnya kita belum tahu backlightnya bagus atau enggak bener kan jadi sebelum bener-bener ditutup di coba tes aja deh nah sudah kaki-kaki komponennya ingat dicabut kok ada suara di soldermu itu apanya kayaknya freonnya deh nggak dingin ya nggak dingin deh dah sip kita coba teman-teman sekarang dipasang udah hilang oh ya kadang-kadang teman-teman dodok juga pada saat service HP dia menggunakan oscilloscope juga ada fungsi generator cuman saya lupa dimana ditaruh jadi menggunakan beberapa tools ada juga power supply variable cuman lebih sering menggunakan power supply cairan flux oh cairan flux tuh ya sip sudah 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 lama no? lama kali? lama kali? masang mula dulu aduk aja siap Lagi dikit Dikit seberapa Komputermu harddisknya Penuh sampai mau keluar Gini dari casingnya Beneran Kapasitasnya kepenuhan ya Sampai keluar gini Dalam penuh Offside kayak ini Berapa nih Dua Tera Terasaan ini cuma pake nonton Youtube Dua Tera Ada film Yang dibahas Apa dah Aman Kotak-kotak Sip Colokkan TARAP Enggak kok aku ambil kabel Tidak apa-apa Aku udah nyolok Nah Kita aku pernah meledakkan biji Lantakan biji Eh belum Pencet ya Pencet ya Pencet Belum Ini standby Oh ya udah hidup Puji te Ya sudah hidup teman-teman Signal kabar proven Good Morgan Oh ini bahasa Jerman Nah teman-teman Jadi perbaikan kita Cuma mengganti Elko Atau kapasitor Yang Coba deh Yang kembung itu ya Kita sudah Membuat monitor yang tadinya Indikatornya kedap-kedip Sekarang udah nyala Jadi mungkin Teman-teman ngalamin Masalah seperti itu Bisa coba Solusi yang seperti Kita lakukan ini Tidak menutup kemungkinan Nanti pada saat Kerusakannya sama Solusinya belum tentu sama Nah itu harus diteliti lagi Nah sekian dulu Vlog kita hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di vlog kita selanjutnya Sub indo by broth3rmax